Ya, jika di Brexit tadi terpantau rame lancar, begitu pemerintah kondisi yang sama juga ternyata terasa di kawasan Cilinji, Jawa Barat hingga haplis dua lebaran yang masih terpantau rame lancar. Tidak sedikit dari pembundik yang memilih berangkat ke Kapu Halamani usai lebaran. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di kawasan Cilinji, Jawa Barat, kita telah terhubung dengan reporter MNC Media, Tifal. Tifal, bagaimana kondisi harus melintas di tempat Anda berada? Kalau pada pagi tadi, arus kendaraan di kawasan Cilinji, Kabupaten Bandung terpantau lengang. Beda halnya pada siang hari ini, yang mana ruas kendaraan atau volume kendaraan di simpang Cilinji, Kabupaten Bandung yang akan mengarah ke Semudang maupun juga nagrek terpantau rame lancar. Untuk yang pertama, saya akan ajak Anda mengikuti pantauan kami yang sebelumnya menyaksikan atau menyimak bagaimana volume kendaraan yang mengalir dari gerbang tol Cilinji pada siang ini. Kami melihat bahwa sudah ada antara kendaraan yang akan masuk ataupun juga keluar gerbang tol Cilinji, namun masih terbilang normal begitu. Kalau pada pagi tadi ada 11 gardu atau 11 pintu tol yang dioperasikan oleh pihak jasa marga dalam hal ini pengelola gerbang tol Cilinji, namun untuk saat ini sudah ada penambahan 1 pintu untuk jalur masuk dan juga 1 pintu untuk jalur keluar. Sehingga total untuk saat ini sudah ada 13 pintu tol yang dioperasikan oleh pihak jasa marga. Penambahan 2 pintu tol ini atau penambahan operasional dari 2 pintu tol ini ditujukan agar untuk mengantisipasi adanya kepadatan kendaraan yang akan masuk ataupun juga keluar dari gerbang tol Cilinji yang bisa saja memicu kemacetan apabila tidak diurai secara sesegera mungkin. Dan untuk saat ini dari ruas jalur arteri sendiri dari tempat kami melaporkan bahwa untuk arus kendaraan yang mengarah dari gerbang keluar tol menuju semudang sudah terpantau ramai lancar dengan nominasi kendaraan pribadi roda 4, begitu pun untuk arah lalu lintas yang menuju kawasan jalan raya Ranca Ekek dari jalan raya Jatinangor maupun untuk ruas jalan Nagrek maupun ke gerbang masuk tol Cilinji. Sementara untuk arus kendaraan yang mengarah ke kota Bandung Vianontol sendiri terpantau sampai saat ini masih cukup lancar dengan dominasi kendaraan pribadi roda 2. Hingga siang ini pihak kepolisian dari kawasan yang berjaga di posko pengamanan Cilinji masih terus menjaga pengamanan agar tidak terjadi kemacetan seperti yang terjadi pada hari Senin kemarin. Agung. Ya Tifa melaporkan langsung dari Cilinji Jawa Barat. Terima kasih. Selamat kembali bertugas.